Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Mereka sangat jarang sekali Punggung mereka itu menyentuh Tempat tidur mereka Jarang mereka tidur Akan tapi apa yang mereka lakukan Orang-orang soleh di tengah malam Sepertiga malam Yang mereka lakukan adalah berdoa kepada Allah SWT Mengharapkan pahala dari Allah SWT Dan khufa Karena takut dari adab Allah SWT Maka dari itu Allah SWT Memerintahkan kita semuanya Agar kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh Orang-orang yang soleh selalu berdoa kepada Allah SWT Di pagi dan sore hari Dan malam hari Allah SWT mengatakan Sabarkanlah diri engkau Untuk berkumpul bersama-sama orang-orang yang soleh Mereka berdoa kepada Allah SWT Di pagi hari dan di malam hari Ini sifat orang-orang yang soleh Yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Mereka hanya mengharapkan Wajah Allah SWT Ketika kita berdoa Maka di saat itu juga Doa kita sampai kepada Allah SWT Jangan kita suudzan sama Allah SWT Bahwa saya Allah tidak mengabulkan doa kita Mustahil Allah tidak mengabulkan doa kita Mustahil Uksimu billah Saya bersumpah kepada Allah SWT Wallahi Wattallahi Wabillahi Demi Allah mustahil Allah Menyelisih janjinya Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim Wa kala rabbukum ud'uni Astajibulakum Dan kata Allah SWT Kata Rabb kalian Udu'uni Mintalah sama aku Berdoa lah kepada aku Astajibulakum Maka aku akan kabulkan seluruh doa kalian Seluruh permintaan kalian Aku kabulkan Dan bahkan kata Allah SWT Allah mengatakan Wa'idha sa'ala ka'ibadi anni Fa'inni korib Dan jika wahai Muhammad Jika kaummu menanyakan tentang aku Maka katakanlah bahwa saya aku itu dekat Ujibu da'watadda'i idha da'an aku itu dekat Akan tapi Dan bahkan aku Mengabulkan Mengijabahi Doa yang mereka itu berdoa kepadaku Yang mereka meminta kepadaku Dan kita harus tahu Bahwa saya Allah SWT Mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim Innallaha la yukliful mi'ad Allah SWT itu mustahil menyelisih janjinya Mustahil Allah SWT Menyelisih janjinya Jadi kita harus tahu Ketika kita berdoa kepada Allah SWT Maka pasti Ingat pasti Doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT Tapi terkadang kita itu su'udan sama Allah SWT Su'udan kita sama Allah SWT Lihat Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim AS ketika itu sudah tua Istrinya mandul dan tua Akan tapi apa yang diberikan oleh Allah SWT di masa tuanya Allah SWT menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim Ismail wa Ishaq Apa kata Nabi Ibrahim AS Alhamdulillahilladzi wahabali ala al-kibari Ismail wa Ishaq Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kepada aku Ketika aku tua Ketika istriku mandul Ismail wa Ishaq Allah berikan kepada aku Ismail dan Ishaq Yang mana ketika itu mustahil Menurut pikiran kita Nabi Ibrahim itu memiliki anak Maka ketika kita 10 tahun sudah menikah Tidak memiliki anak Minta sama Allah SWT Dan bahkan lihatlah keturunan Nabi Ibrahim AS Seluruhnya Nabi Ibrahim AS Keturunannya perupa Nabi dan Rasul Nabi dan Rasul Kenapa? Karena Nabi Ibrahim AS Mengangkatkan tangannya kepada langit Meminta kepada Allah SWT Setiap saat dia mengatakan Rabbi Ya Allah Ya Rabku Berikanlah kepada aku Hamba-hamba Allah Keturunan-keturunan Allah yang soleh Ini doa Nabi Ibrahim AS Tapi lihat Kapan diijabahi doa itu Ketika Nabi Ibrahim sudah tua Ketika Nabi Ibrahim sudah tua Kita harus mengambil Ibrah dari kisah Nabi Ibrahim AS Dan bahkan Allah SWT Marah ketika kita tidak Meminta kepada Allah Kalau manusia kita minta kepada dia Manusia akan marah Setiap hari Setiap waktu Di pagi hari Siang hari Suri hari Malam hari Kita meminta kepada manusia Manusia akan marah kepada kita Akan tapi kebalikannya Allah SWT Akan marah ketika kita tidak meminta Kepada Allah SWT Ketika kita tidak meminta Berdoa kepada Allah SWT Kata Rasulullah SAW Melia bersabda Malam yas'alillah Ya kudub alih Barang siapa yang tidak meminta Kepada Allah SWT Nisaya Allah akan merukah kepada dia Dan bahkan Apa kata Allah SWT Dalam Al-Quran Al-Karim Innal ladhina yastakbiruna an'ibadati Saya dhuluna jahannam adakhirin Dan orang-orang Yang niya itu Enggan Meminta kepadaku Enggan Berdoa kepadaku Saya dhuluna jahannam Mereka akan masuk ke dalam jahannam Medakhirin Secara hina Ini kata Allah SWT Maka kita harus tahu Kita ini tidak memiliki apa-apa Harta kita tidak punya Pakain kita tidak punya Makanan kita tidak punya Maka minta sama siapa Allah SWT Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda Allah SWT Berfirman dalam hadith kudsi Allah mengatakan Ya ibadih Wahai hamba hambaku Kullukum dalun Illa man hadaitu Fastahduni ahdikum Wahai hamba hambaku Sesungguhnya kalian itu Semua menyimpang Kecuali orang-orang yang aku Berikan hidayah untuk dia Fastahduni Wahai hamba hambaku Maka minta hidayah sama aku Ahdikum Maka aku akan memberikan Hidayah untuk kalian Kata Allah setelahnya Ya ibadih Wahai hamba hambaku Kullukum jai' Illa man at'amtuhu Wahai hamba hambaku Kalian semua Sadar gak kalian Bahwa saya kalian itu lapar Kata Allah SWT Illa man at'amtuhu Kecuali orang-orang yang aku Beri makan untuk dia Maka apa kata Allah Fastahduni Minta makan sama aku Jangan minta sama orang Sama aku Kata Allah SWT Aku yang akan memberikan Kepada engkau Dan Allah SWT Mengatakan Ya ibadih Wahai hamba hambaku Kullukum arin Illa man kasautuhu Kalian semuanya itu Terlanjang Gak memiliki Pakaian aslinya Gak memiliki Baju pada asalnya Illa man kasautuhu Kecuali untuk orang-orang Yang aku berikan Pakaian untuk dia Maka apa kata Allah Fastahduni Aksukum Maka mintalah Pakaian dari aku Maka aku akan berikan Bayangkan Dan bahkan kata Allah SWT Ya ibadih Wahai hamba hambaku Law anna awalakum Wa akhirakum Seandainya Orang makhluk Yang pertama dari kalian Wa akhirakum Dan makhluk Yang terakhir dari kalian Wa insakum Wa jinnakum Dan seluruh manusia Dan seluruh jin Sa'aluni Mereka semua itu Fisu'idin wahid Dalam sebuah Kuncak Mereka semua berkumpul Dalam sebuah kuncak Fasa'aluni Mereka semuanya Meminta kepadaku Dari Adam Alaihissalam Sampai Nanti manusia terakhir Seluruh jin Dan manusia Meminta semua Kepada Allah SWT Maka apa kata Allah Allah mengatakan Sama sekali tidak akan berkurang Dari Kerajaanku Dari kepemilikanku Allah tidak berkurang Allah maha kaya Kata Allah Kecuali dia itu seperti Jarum yang dimasukkan ke dalam Samudera Kemudian diangkat Sama sekali tidak berkurang Itu volume Maka minta sama Allah SWT Dan bahkan apa kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan Yaminullah mal'a Tangan kanan Allah SWT Itu penuh dengan Dengan harta Penuh dengan kekayaan Maka minta kepada Allah SWT Sama sekali pemberian Allah Itu tidak mengurangi Dari kekayaan Allah SWT Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwasannya Ketika Allah SWT Memberikan Memberikan rezekinya Memberikan nikmatnya Untuk orang yang pertama kali Untuk makhluk yang pertama kali Sampai nanti Hancur bumi ini Maka apa sama sekali Tidak berkurang Dari apa kekayaan Allah SWT Maka minta sama Allah SWT Karena harta kita akan habis Akan tapi kekayaan Allah Tidak akan sirna Kata Allah SWT Ma'indakum yafad Wa ma'indallahi bak Sesungguhnya apa yang kalian miliki Kekayaan kalian Akan sirna habis Nanti pada suatu saat Akan tapi Wa ma'indallahi bak Apa yang Allah miliki Kekayaan Allah SWT Akan terus ada Ini kata Allah SWT Kita minta apapun dia Minta anak Minta rezeki Itu mudah bagi Allah SWT Allah hanya mengatakan Kun Faya kun Maka jadi Allah berikan Allah katakan Kun Maka jadi apa Kata Allah Allah mengatakan Inna ma'amruhu Berdoa lah kalian Kepada Allah SWT Dalam keadaan Kalian yakin Bahwa saya doa Kalian dikabulkan oleh Allah SWT Kenapa doa kita Tidak dikabulkan oleh Allah SWT Simak sabda Allah SWT Sami'un karib Allah maha mendengar Dan Allah maha dekat Ini Allah yang mengatakan Dalam Al-Quran Al-Karim Maka apa Kita butuh Kepada Allah SWT Hadirkan rasa butuh Kita kepada Allah SWT Kita memang butuh Kepada Allah SWT Kalau kita tidak butuh Kepada Allah Mustahil loa Kita akan dikabulkan Apa kata Allah SWT Siapa lagi yang akan Mengijabahi doa Orang-orang yang dia itu Berada dalam kesempitan Dan akan Menghilangkan Balak Dari dia Cuman Allah Maka dari itu Ketika orang-orang kafir Orang-orang muslim Yang diceritakan oleh Allah SWT Dalam Al-Quran Al-Karim Mereka itu Ketika itu sedang Berlayar di lautan Dan ketika itu Ombak dan badai Menghampar Mereka semua Dihempas mereka semua Oleh badai Maka mereka bingung Kemana larinya Mereka lari kepada Allah SWT Lihat Allah SWT Fa'anjainahum Kami selamatkan seluruhnya Ini orang-orang non muslim Ini orang-orang kafir Dikabulkan oleh Allah SWT Ketika mereka itu Butuh kepada Allah SWT Terlebih hamba-hambanya Dari kaum muslimin Tentu Allah SWT Akan mengabulkan Doa-doa Para hamba-hambanya Dari kaum muslimin Maka jangan kita lupa Kepada Allah SWT Untuk berdoa Setiap saat Walaupun ketika itu Kita lapang Walaupun ketika itu Kita kaya Tapi terus Minta rezeki kepada Allah SWT Walaupun ketika itu Kita mampu Cepat menghafal Tapi terus Minta kepada Allah SWT Apa kata Rasulullah SWT Belum mengatakan Barang siapa yang ingin Dikabulkan doanya Ketika masa sempit Maka perbanyaklah berdoa Kepada Allah SWT Di masa lapang Ketika kita kaya Minta sama Allah SWT Suatu saat kita akan Miskin Suatu saat kita akan Tertimpa musibah Suatu saat kita akan Tertimpa balak Maka ketika Allah SWT Tahu Para hamba-hambanya Yang dia Setiap hari Meminta kepada Allah SWT Walaupun dia lapang Maka ketika dia sempit Maka Allah SWT Sala akan kabulkan doa dia Ini kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Akulum atas ma'un Astaghfirullah Ali walakum alisairil muslimin Amin kullidambin Istaghfirullah Alhamdulillahi wasallatu wasallamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala huwa la hawla Wa la quwwata illa billahi amma ba'du Ikhwanifiddin A'zani allahu wa iya kum Diantara Sebab-sebab doa kita dikabulkan oleh Allah SWT Simak sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Inna allaha hayyun karim Sesungguhnya Allah SWT Maha pemalu Karim Maha dermawan yastahi Iza rafa'al abdu yadaihi ilas sama Ayya ruddahumma sifra Allah SWT akan malu Ketika seorang hamba Mengangkat kedua tangannya ke langit Kepada Allah SWT Dia merintih kepada Allah SWT Dia mengemis kepada Allah SWT Ayya ruddahumma sifra Namun Allah SWT Tidak mengabulkan doa dia Namun Allah SWT Tidak mengijabahi doa dia Allah malu Kenapa? Karena Allah SWT Hayyun karim Allah maha malu dan maha dermawan Maka seandainya ada seorang hamba Yang dia di tengah malam Sepertiga malam Dia mengangkat tangannya ke langit Maka apa kata Rasulullah SWT Mayanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala Allah SWT akan turun Dari ars ke langit dunia Hina yabukatulusun laylil akhir Ketika sepertiga malam Maka Allah SWT mengatakan Mannya du'uni fasta jibalahu Barang siapa yang berdoa kepada aku Seluruhnya dia meminta kepada Allah SWT Maka aku akan kabulkan seluruhnya Barang siapa yang meminta kepada aku Pada sepertiga malam Dia mengangkat tangannya kepada Allah SWT Maka aku akan berikan seluruhnya kepada dia Barang siapa yang dia meminta kepada Allah SWT Maka aku akan ampunkan dosa dia seluruhnya Dosa syirik Dosa zina Dosa mencuri Dosa berhibah Dosa membunuh orang Seandainya dia mengangkat tangannya kepada Allah SWT Lalu dia mengatakan Maka Allah akan kabulkan doa dia Maka Allah akan kabulkan doa dia Kenapa? Karena Allah SWT Maha dekat dan maha mendengar Kata Rasulullah SAW Sesungguhnya kalian berdoa kepada Rabb kalian Korib Maha dekat Mujibah dan maha Mengijabahi doa kalian Ini yang kita minta Zat maha pengasih lagi maha penyayang Maka minta sama Allah SWT Maka kata Rasulullah SAW La yazalu yustajabul il abdi Akan terus doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah SWT Malam ya do'ubizmin wa qati'ati rahimin malam ya sta'ajil Doa seorang hamba akan selalu dikabulkan oleh Allah SWT Selama dia tidak meminta suatu hal yang penuh dosa Wau qati'ati rahimin atau dia tidak meminta untuk memutus tali serta rahmi dia Malam ya sta'ajil Selama dia itu tidak tergesa-gesa untuk minta dikabulkan oleh Allah SWT Maka para sahabat yang bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah SAW Mal isti'jal Apa itu tergesa-gesa Wahai Rasulullah SAW Dia merasa rugi ketika berdoa kepada Allah SWT Dan akhirnya ya da'ud-doa Dia tinggalkan doa kepada Allah SWT Maka minta kepada Allah SWT Dan sebab lain Doa kita dikabulkan oleh Allah SWT Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW Inna allaha tayyibun layak balu illa tayyiba Sesungguhnya Allah SWT Maha baik Layak balu illa tayyiba Sesungguhnya Allah SWT Setelah tidak akan menerima dari Kecuali dari hal-hal yang baik Hal-hal yang haram Allah tidak terima Maka lihat apa kata Rasulullah SAW Suma zakara rojula Kemudian Rasulullah SAW Menyebutkan permisalan Seseorang yutilus safar Dia itu berpergian jauh Bersafar jauh Ash'at aghbar Muka dia itu kusut Muka dia itu penuh debu Karena jauh safar dia yang dia lakukan Dia mengangkat tangannya kepada Allah SWT Lihat Padahal tadi doa Yang diangkatkan Tangannya kepada Allah SWT Akan dikabulkan Namun lihat Ketika itu dia mengangkat tangannya kepada Allah SWT Akan tabi mat'amuhu haram Makanannya haram Masyribuhu haram Minumannya haram Maghundziyabil haram Dan dia tumbuh dari Hal-hal makanan-makanan yang haram Fa'anna yustajabu lidhalik Maka bagaimana orang ini akan dikabulkan oleh Allah SWT Maka tinggalkan seluruh hal-hal yang haram Uang riba Uang mencuri Uang menipu Tinggalkan seluruhnya Karena ini adalah suatu hal yang Allah haramkan Maka Allah SWT Tidak akan dan bahkan mustahil mengabulkan doa kita Seandainya kita masih hidup dari harta yang haram Maka Kita jangan suutan kepada Allah SWT Namun Kita harus menghasabah diri Dosa apa yang kita perbuat Maksiat apa yang sering kita lakukan Dosa apa yang kita perbuat ketika sendirian Ini yang harus kita tanyakan Jangan kita suutan kepada Allah SWT Bahwa Allah SWT tidak mengabulkan doa kita Salah Tapi apa? Karena sebab dosa kita Allah SWT tidak mengabulkan doa kita Ada salah seorang Datang kepada orang soleh Dia mengatakan Ya fulan Wahai fulan Kenapa doa aku tidak dikabulkan Maka apa kata orang soleh ini Dia mengatakan Kayfatas tabdi'ul ijabat Tawakat sadatta turukaha bidzunub Bagaimana engkau itu Berprasangka kepada Allah SWT Bahwa saya Allah tidak mengabulkan doamu Akan tapi engkau sendiri yang menutup Pintuh ijabah Dengan dosa-dosamu Maka tinggalkan seluruh dosa Selagi kita mampu Ini sebab-sebab Doa kita dikabulkan oleh Allah SWT Dan ketika sujud Maka kita berbanyak berdoa kepada Allah SWT Minta seluruhnya kepada Allah SWT Karena kata Rasulullah SAW Keadaan yang paling dekat Antara seorang hamba dengan Allah SWT Ketika hamba itu sujud Maka berbanyaklah doa ketika sujud Wa sallallahu ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wasallam inna allaha wa malaikatahu yusallun ala nabihi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi muhammad Kama sallaita ala ibrahima wa ala alihi ibrahima Innaka hamidun majid Allahumma rada'anil khulafai rashidin ala immatil muhtadin Abi Bakar wa Umar wa Uthmana wa Ali Warda'allahumma ani sahabati ajmain Wa ani tabi'in Wa mantabi'ahum ihsanin ila yawmiddin Wa anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanaka ya akram al-akramin Allahumma a'izzal islam wal muslimin Wa adhilla syirka wal musyrikin Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din Wa ahmi hawzatad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awatanina Wa aslih a'immatana wa wulata umurina Wa ja'al wilayatana fi man khafaka wa attaqaq Wa attaba'aka ridaka ya rabbal alamin Allahumma wafiq waliya amrina lima tuhibbuhu wa tarda Wa inhu alal birri wa taqwa wa saddidhu fi akwalihi wa amalihi Allahumma wa munna alayhi bisihati wal afiyah Allahumma albisuh thawb al-sihati wal afiyah Ya dhalqi jalali wal ikram Allahumma wafiq jami'a wulati amri al-muslimin Al-amali bi kitabika wa attiba'i sunnatin nabiyik Wa ja'alhum wa ja'alhum rahmatan wa rafatan Ala ibadikal mu'minin Allahumma aati nufusana taqwaha Wa zakkiha anta khairu man zakkaha Anta waliyuha wa mawawalaha Allahumma gfirlana dunubana Kullahu dikahu wa jillahu Wa awalahu wa akhirahu sirrahu wa alanahu Allahumma gfirlana Wa liwalidina wal muslimina wal muslimat Wa almu'minin wal mu'minat Al-ahyai minhum wal amwat Rabbana aatina fi dunya hasana Wa fi al-akhirati hasana huwakinah Al-Qur'an Ya khaliq al-insan Al-Qur'an Al-Qur'an